Oke gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Ride Idea Your Idea to Ride Senang melihat gan, akhirnya kita bisa ketemu lagi gan Setelah 1-2 episode kemarin Aneh gak upload video nih gan Karena kesibukan pekerjaan dan lain-lain Nah, Alhamdulillah aneh bisa syuting lagi hari ini Dan melanjutkan progress project bike vario aneh nih gan Setelah kemarin kita main kirian, main busi, setting total body, dan lain-lain Aneh pause dulu nih gan, bagian mesin-mesinnya nih gan Aneh mau otak-atik di bagian tampilan Nanti bagian mesin-mesinnya kita lanjutin dulu Setelah kita upgrade tampilannya gan, kayak gitu Sebelum anda jelasin hari ini mau ngapain aja Aneh sih mau jelasin sedikit dulu nih gan PR-PR apa aja sih gan yang aneh mau upgrade di bagian tampilan di motor aneh Yang pertama adalah tidak lain-tidak bukan Aneh mau repain body nih gan Sekarang kan cat aneh kan item-item black dove ala-ala gitu kan gan Aneh pengen bikin ala-ala gloss gitu gan biar lebih seger aja bawaannya Kayak gitu gan Warnanya apa? Ngecat di mana? Aneh bakal bikin liputannya sendiri nanti gan Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah ini gan Nih, kalo agen liat nih bagian lampu nih gan Ini tuh lampuannya pecah gan tuh Pecah gan, aneh gak tau nih kena batu, apa di jahilin orang, apa gimana Nanti aneh bakal upgrade juga sih Pengen bikin lampu alis DRL ala-ala gitu gan Biar terang mantep gitu lah Nanti bakal aneh bikin liputannya juga gan Kayak gitu Nah, yang ketiga nih gan Yang bakal aneh lakuin sekarang Yaitu tidak lain-tidak bukan adalah Bentar gan, aneh duduk dulu gan Pegel Aduh Yang aneh bakal lakuin di episode ini adalah Ganti ini velg gan Sebenernya ada beberapa pilih Ada beberapa alasan kenapa sih aneh pengen ganti velg Yang pertama adalah Aneh kurang suka sama model velgnya Itu yang pertama Yang kedua Velg ini gan Velg Vario 2019 ini tuh Dia punya 5 lobang bagian cakramnya Lihat nih ya Satu Dua Tiga Empat Lima lah di bagian belakangnya Nah Sementara Kalau cakram aftermarket yang gede-gede itu gan Itu tuh lobangnya lobang empat Dirinya tuh dia gak cocok Makanya harus ganti velg Sebenernya sih ada lagi pilihannya Agan bisa pasang adapter juga Cuma takutnya Nanti kan aneh si Cakram Kalipernya Mau aneh pasangin bracket Buat cakram gede Nanti caliper Tambah bracket Tambah adapter Takutnya terlalu rame nih Jadi yaudahlah Aneh ganti velg aja Kayak gitu Terus nanti tuh velgnya Kalau gak salah Kalau gak warna putih Warna emas Bauan pabriknya Maka dari itu nanti aneh bakal repain juga gan Tapi repainnya nanti gan Aneh pengen bikin liputan Ganti velg ini dulu gan Kayak gitu Karena kan Bahan aneh juga naik satu step nih gan Jadinya lebih berat motornya Makanya aneh mau imbangin Di bagian velgnya nanti diklaim lebih enteng Daripada velg Bawaan pabrik Seperti itu sih gan Jadi Itu gan Yang aneh bisa jelaskan Sebelum Berangkat ke bengkel Buat yang udah ngikutin Ride Idea Pasti udah tau nih Bengkel mana Buat beli aksesoris-aksesoris motor Kayak gitu Karena kan Motor aneh kan Bagian aksesoris Terus bengkelnya disini Bagian kirian Bengkelnya disini Kayak gitu lah pokoknya Ikutin terus aja gan Nanti bakal aneh sharing-sharing Harganya berapa Pemasangan seperti apa PNP atau enggak Semoga bisa Menjadi info juga buat agan Cukup si kain dulu gan Untuk membukanya Sampai ketemu lagi nanti di bengkel See you when I See you Bye-bye Oke gan Aneh udah sampe nih gan Di Jaya Motor Cikupa Kalo agan-agan inget nih gan Dulu aneh beli Master Ram RCB E2 Yang kiri disini nih gan Tadinya aneh mau ke di Kyoto Cuma abis stoknya Tadi aneh cek di online shopnya Sama di social medianya Ini kalo aneh bilang dulu nih Toknya emang kecil-kecil Sampai rawit gan Ini banyak banget sih Mulai dari handle Handle Ram Handle Grip Master Ram Dan lain-lain RCB Kuma dan lain-lain Pokoknya bayang lah Aneh dulu udah pernah bikin Bahasannya disini kan Pokoknya bayang lah Nah Sekarang Aneh yang tadi udah ngobrol-ngobrol Dikit sih Aneh yang tadi Beli itu kan Si RCB nya Bang boleh minta tolong Dibuka bang Nah Aneh yang kita buka nih RCB SP811 Nah Ini sambil di unboxing nih Aneh jelasin nih Kalo untuk velg Vario tuh ada beberapa pilihan Kalo RCB tuh ada dua Ada yang SP811 Ada yang SP811 SP522 Terus kalo misalnya Velg Vario 125 Juga banyak tuh dipake Di Vario 150 Kayak gitu Karena memang mereka Lobangnya masih lubang 4 Ini kan lubang 4 tuh kan Yang aneh bilang Kalo yang Vario kita tuh Lubang 5 Ini lubang 4 lebih cocok Buat masternya Cakram-cakram aftermarket Kayak gitu Terus juga bisa Velg Virocy Dan lain-lain Memang Semuanya ada harga Ada kualitas Kayak gitu kan Seleranya juga balik lagi sih Kalo ini kan lebih milih sih RCB ini Kalo kita liat ini ada 1,2,3,4,5,6,6 palang Kayak gitu Ini warnanya gold Nanti kita ripen lagi lah Gampang kayak gitu Terus juga ini kan ringnya ring 14 Yang depannya kalo gak salah 1,8,5 Yang ini berarti Lebarnya Yang belakang itu 2,1,5 Ini belakangnya nih Kayak gitu Pokoknya Ini cakep banget lah Aneh sih Udah penasaran banget sih Nanti bakal terpasang di motornya Kayak gimana Nanti juga Ada cakram ya kan Pokoknya kalo ganti Jangan lupa Beli cakram juga kan Kalo misalnya Ente Vario yang rubang 5 Terus ganti pake Velg ini kan Nanti Cakram yang itu Lama gak bisa dipesang disini Kayak gitu Ini Pokoknya Wah cakep banget sih Aneh penasaran nanti Di ripen lagi Kayak gitu kan Boleh liat Cardusnya bener Iya Nah ini kan Kita liat tuh SP811 Honda Click Bisa Vario 150 Vario 125 Belakangnya 185 Depannya 185 Ring 14 Belakangnya 215 Ring 14 Kayak gitu Kayak kan Nah ini ada hologramnya Kayak gitu We build rider confidence Terjamin asli kan Kayak gitu Terus juga Kalo ngecek di video sebelah Ini tuh Velgnya lebih enteng Daripada yang bawah pabrik Ini tuh Belakangnya 3,5 kg Depannya 2,5 kg Jadi totalnya 6 kg Kayak gitu Kalo kita liat kan Motorannya kan Ban belakangnya udah Naikin 1 step Jadi 110 Depannya udah naikin 1 step Jadi 100 Jadi pasti lebih berat Makanya emoseng banget Pake velg yang lebih enteng Kayak gitu Nah berhubung disini Kita cuma bisa beli doang kan Gak bisa pasang Nanti Ane bakal cari bengkel Buat masang 2 velg ini Ke motor Ane Nanti kita bakal Bikin liputannya lagi Kayak gitu Yaudah segitu dulu Sampai nanti kita Kembali lagi kan Di bengkel tempat Pemasangan velgnya kan See you and I see you Oke kan Ane udah sampe nih Di bengkel ban Jadi tadi Ane sempet nanya juga nih Kepala netban Cuma ternyata dia gak bisa Ada jasa ganti velg Tadi Ane udah nanya-nanya Ke kokonya Disini bisa Kena 70 ribu Nanti gratis pentil juga Ini Ane motornya lagi dikerjain nih kan Siburnya sih simple lagi sih ya kan Ngelepas kenal pot Terus nanti ngelepas swing arem Lepas ban Pasang velg Terus nanti 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 Terus nanti 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 Terus nanti nanti Alert Terus nanti 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton